Nomentar aja, oh tadi mbaknya ikut nari tuh tadi, mau saya lihat ada yang cewek Mbaknya dari mana Kediri? Pak Citan Apanya suami? Kediri mana? Pak Rik Oh Pak Rik Alhamdulillah Ibaratnya dimana kita atau kaki menginjakkan, dimana juga langit kita junjun Sehingga Bapak Ibu sekalian dimanapun berada selama masih di negara kesatuan Republik Indonesia itu sama saja Tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Ibu Dirjen, Ibu Aisyah, untuk apa dan bagaimana Namun semuanya menikah butuh proses, iya Pak, iya Ibu? Tidak bisa seperti simsalabim, itu pindah langsung, boten-boten Mohon murid nih bu, semuanya perlu proses Mulai dari 0, 0 ditambah, 0 lagi tambah, 1, 1 tambah, dan seterusnya Termasuk penjenangan semua yang pindah dari Jawa Timur Pindah di Kabupaten Bulungan ini juga sama Semuanya butuh proses Pasti ada banyak kekurangan Pasti ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu sekalian Tapi Alhamdulillah Dari sudut tempat Ya sudah Kalau di Perumahan itu tipe 36 plus nih Tapi kamarnya konten tuh Pak Walaika ono terus piye Gaya utel Gaya utel ya Alhamdulillah Saya tadi ketemu Pak Sintan kalau yang dari Karangan Dari Terenggale, kuatah ya Terenggale Ini kalau saya lihat 89 kakak dari Terenggale Terus kemudian Pak Citan ngawi Tolong aku ngewonton tapi namun dikit Tapi paling mau Terenggale Padahal ngegale Kio enak lo Enak lo Iwae akeh lo Dikono Akeh lauten Gini apa Ini kini kata Iwae tapi dikali Kali gede Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Dengan proses Perhatian Proses pembangunan yang dilakukan Baik dari Kabupaten Bulungan Kemudian dari Provinsi Jawa Timur Yang telah bekerja sama dengan Kabupaten Bulungan Kemudian yang paling penting lagi Juga dari Dirjen BPK Transmigrasi Ibu Aisyah Dengan prosesnya Akan memberikan perhatian sepenuhnya Untuk hal ini Dan saya pun betul Saya memang ingin tahu secara persis bagaimana Karena kan ada kabar-kabar Kadang-kadang Di telinga ini juga Menyakitkan gitu ya Sehingga saya ingin tahu secara persis Bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi Seperti jalan ini kan Masih kurang ya Itu cukup dirapat Sebenarnya bisa Bisa dianggarkan itu Pak Pasir saya kira bisa Ini kalau hanya ini Ini tuh Gotong royok Semennya Pasirnya Kalau penjendengkan Kan sebuah enak Karangan ini Nasek Rodok Kutong Kalau munjungan Ini tuh dalani Patang lu 5 derajat Masya Allah Dalani Gunung-gunung Nyebrangi Gunung Kemudian ke laut Kalau sini kan Nyebrangi sungai Kemudian ke Dalam yang jendengar Kalau tempat saya Nyebrangi gunung-gunung Tidak hanya satu gunungnya Gunung-gunung Baru Ke rumah Kemudian dekatnya laut Makanya banyak ikannya Baik Saya sebagai anggota DPR RI Komisi 5 Dari fraksi BD Perjuangan Tadi saya sudah Apa ya Disini kan belum ada listrik ya Belum ada listrik Tadi Mbak Agnes Tadi Mbak Agnes Tolong ya Mbak Agnes ini Orangnya Pak Deddy Mbak Anggota DPR RI Kemudian kebetulan Komisinya Komisi 7 Dan kemarin juga Saya perhatikan Ada peresmian ya Pak ya Ada peresmian untuk ini Tolong ini juga Dilingatkan untuk Tidak tahu jalannya Gimana Tapi ini Komisi 7 Saya kira Bisa menimpa Langganti Juga bekerja sama Dengan PUPR Juga ada program-program itu Juga bisa Oleh karena itu Saya tidak janji Pak ya Saya akan Berupaya Untuk menyampaikan Apa yang saya lihat Apa yang bisa saya Arahkan kemana Karena PLN bukan Komisi saya Tetapi paling tidak Ada teman-teman Dari kami Pak Deddy Sitorus Itu dari BD Pejuang juga Yang kebetulan Dabilnya sini Kebetulan pula Bidangnya di Komisi 7 Itu antara lain Juga menangani PLN Nah oleh karena itu Entah kapan Tetapi paling tidak Ada komunikasi Ada langkah Untuk menuju Kesana Karena listrik Merupakan salah satu Bagian Kehidupan yang Sangat vital Untuk apapun Sekarang teknologi Harus menggunakan Listrik Yang ini menurut saya Sangat dibutuhkan Saya sekali lagi Hanya pesan kepada Penjaringan semua Jangan merasa Bahwa Waduh ku transmigrasi Kok koyok dibuang Kota Semuanya tadi terbukti Masih dari Jawa Timur Juga ngurus Dari kabupaten Bulungan Juga ngurus Dari pusat Juga ngurus Karena memang Transmigrasi ini Membutuhkan sakit Diurusi Bidangnya Transmigrasi Harus diurus Dari berbagai Bidang Oleh karena itu Makanya Bu Dirjen Pak saya Saya minta Untuk berkomunikasi Juga Dengan Kementerian Atau Lembaga terkait Yang nanti bisa membantu Program-program ini Karena memang Yang kita Bawa Atau Kita laksanakan Transmigrasi Mulai dari Tahun 73 Sampai sekarang Ini juga cukup besar Baik dari Situ anggaran Saya berjaya juga besar Kemudian dari Apa Dari program-program Yang memang harus Ditujukan untuk Bapak Ibu semuanya Supaya keluarganya Juga menjadi Sejahtera Dan maju Saya tidak berharap Kemudian Panjenengan Ada yang merasa Pure ya Ngerti pure Pure Terus moro-moro Mule Balik mana Nanti disana Sudah bingung lagi Barang-barang ini Kono Wissidul Betul ngerti ya Pak Nggak ngerti ya Pak Ngomong Ini Bersirai Aset sudah Terlanjir Dijual Pak Disana Kesini Disini Merasa Karena Pikirannya Kemudian Angen-angen Jauh Nggak Kerasan Kemudian Balik Saya pernah Lihat Dari Pulang Kesana Sudah Nggak punya Kok mana Rumah Juga Nggak ada Sawah Nggak ada Akhirnya Bingung Juga Makanya Saya tadi Sampaikan Dari awal Ini bukan Simsalabim Penjendangan Pindah Kemudian Hidupnya Enak Kemudian Punya Segalanya Semuanya Butuh Proses Semuanya Butuh Proses Ini sangat Tergantung Kepada Penjendangan Semua Tergantung Bapak Ibu Semuanya Sejauh Mana Usaha Semangat Untuk Bapak Ibu Semuanya Dalam rangka Untuk Raih Masa Depan Saya kira Tidak Bapak Ibu Semuanya Saja Yang Transmigran Tetapi Kita Semua Sudah Begitu Kita Semuanya Untuk Menggapai Sesuatu Pasti Butuh Kerja Keras Kerja Keras Usaha Sambil Berdoa Katanya Roma Irama Gitu Berusaha Dan Berdoa Insyaallah Gustialah Keujab Yang penting Penjendangan Juga Sabar Sabar Dan Faham Sadar Bahwa Semuanya Tidak Bisa Kita Genggam Tidak Bisa Kita Raih Dengan Mudah Semuanya Butuh Proses Semuanya Butuh Keinginan Semangat Kemudian Kerja Keras Ini Juga Sangat Dibutuhkan Untuk Itu Barangkali Bu Ibu Dirjen Mohon Pak Ses Juga Perlu Komunikasi Dengan Pak Bupati Ini Melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Mungkin Tadi Kan Sudah Ada Mau Tanam Padi Mungkin Yang Lain Apa Yang Sekiranya Memang Bisa Ini Sayang Sekali Tanah Banyak Banyak Tapi Itu Sudah Ada Jagung Dan Sebagainya Mungkin Apa Kira-kira Yang Paling Memungkinkan Polo Ijo Yang Bisa Ditanam Di Sini Sehingga Mampu Memenuhi Kebutuhan Bapak Ibu Sekali Kalau Misalnya Tadi Disampaikan Kalau Sayur Mayur Belum Bisa Mungkin Bisa Menggunakan Tanaman Tanaman Yang Di Polybank Ya Pak Ya Bisa Begitu Tanaman Tanaman Yang Ada Dipot Sehingga Bisa Memenuhi Kebutuhan Dari Bapak Ibu Sekalian Jadi Sekali Lagi Pak Bupati Saya Bisanya Berupaya Karena Saya Juga Tidak Bisa Memutuskan Dalam Arti Keuangan Penjendangan Eksekutornya Nanti Bu Dirjen Salah Pak Saya Eksekutornya Untuk Apa-apa Saya Hanya Melihat Di Lapangan Seperti Apa Kemudian Saya Juga Ingin Menusulkan Program Program Yang Memang Dibutuhkan Bapak Ibu Sekalian Saya Tadi Merasa Bangga Juga Ada Kebudayaan Yang Dibawa Kesini Itu Dari Galanya Tolong Aku Apa Apa Jawa Timur Pendiri Oh Iya Hampir Sama Kediri Tolong Aku Tenggala Itu Barang Namanya Biasanya Yang Saya Dati Itu Saya Dati Itu Mbaknya Dari mana Kediri Apacitan Apanya Suami Kediri Mana Kediri Pak Pak Alhamdulillah Budayanya Bisa Dibawa Sama Itu Biasanya Ada Jaran Kepang Alhamdulillah Alhamdulillah Paling Paling Hanya Pendangnya Kemudian Apa Namanya Gong Itu Sama Yang Itu Aja Jadi Tidak Terlalu Banyak Hanya Biar Hanya Biar Budaya Jawa Biar Hilang Oh Iya 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 Pak tidak terbesar tetapi bisa menyatu dikolaborasikan dengan budaya yang ada di sini sehingga kelihatannya itu tetap Indonesia itu satu saya kira itu dari saya sekali lagi maturnuon belakang penyelenggan Muki Gusti pari berkah pari barokah belakang penyelenggan stoyo sederhana pulau yang saking Jawa Timur yang transnigran ke sini jangan kemudian kangen terus mulai nih berjuang dulu di sini kalau sudah hidupnya sudah berbahagia dan dirasa memang sudah eh sebagaimana yang diharapkan baru korok-korok kesana jangan waro-waro kesana masih belum apa-apa sudah waro-waro nih penyelenggan sudah sukses di kesini teruk-waro-waro ya saya kira demikian maturnuon mohon maaf bapak biadah yang beran-bertenan saya kiri walau maaf ikhina monitoring wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh